Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda kali ini bersama kami Bancin Channel Di video kali ini kita akan mencoba memperbaiki satu unit speaker aktif Di sini mereknya Polytron Sebelum videonya kita lanjutkan Buat Anda yang baru bergabung di Bancin Channel Jangan lupa di subscribe ya bro Supaya video-video selanjutnya bisa Anda saksikan Nah di sini jenis speaker yang akan kita perbaiki yaitu Pas 69 Di sini kata pemiliknya Mati dia memang tidak ada suaranya katanya Oke langsung akan kita buktikan dan kita tes Tair Lampu powernya menyala Tapi untuk modulnya ini mati bro Ya mati Nah tidak ada Biasanya di situ ada Lin, bluetooth, ataupun apa di sini Ini tidak ada Tapi di sini harus masuk ya Nah setelah kita matikan Dia cicicic gitu Oh Suara apakah itu Langsung akan kita bongkar bro Wah Wah di sini ternyata speakernya masih segel bro Ya Belum pernah diperbaiki sebelumnya bro ya Baru kita yang pertama Oke langsung akan kita rusak segelnya Oke Nah Ini kalau menurut Pengalaman sebelumnya Ini biasanya Kadang di bagian tegangannya ini bro Yang tidak normal Oke Seperti inilah dia bro Isi dalamnya bro ya Hai Baru akan kita coba ukur-ukur tegangannya ini Wow Ternyata setelah Hmm Terlihat secara fisik bro ya Ini Elko Elko besar ini Ya untuk menstabilkan tegangan DC nya bro 35.2200 Ini Di sini tampak udah kembung ini dua ya Elko yang ini bro ya Sudah tampak Kembung Coba akan pertama langsung kita ganti aja itu Ya Akan kita ganti coba Baru nanti Setelah mengganti Elko itu Kita coba Kita nyalakan Apakah Hanya Elko itu aja kendalanya bro Itulah kadang-kadang Memperbaiki elektronik ini Kadang ada Mudah diperbaiki Ada yang sulit Nah Makanya buat anda Kalau ada niat Islah yang mau Membuka spekir anda di rumah ya Bisa dicoba dulu bro Nanti kalau gak bisa ya Kalau mau dibawa ke tukang servis pun gak masalah Oke Eh Ada lagi bro Oke Langsung kita Keluarkan Ini soket-soketnya kita lepaskan aja semua ya Nah Ini biasanya Kenapa bisa pecah seperti ini Elko nya Ini biasanya tegangannya itu Naik ini ya Apalagi yang Di daerah Rawan Mati Lampu Ini biasanya Mau ini korban Ya Kadang tegangannya itu lebih daripada 220 pol Makanya ini Cebol Begitu dia bro Oke lah Gak usah banyak Sengkunek Kita ganti aja dulu ini yang dua ini Baru nanti kita Ukur tegangannya Apakah Tegangannya menjadi normal ya Kalau ini diukur Biasanya disini Sampai sekitar 60 pol ini Kalau Elko yang ini Negatif ini Ke positif ini Biasanya dia Sampai 60 pol ini Tegangannya bro Oke Kita coba cabut Elko nya bro Ini dua-duanya ya Karena memang dua-duanya Dia gembung Jadi Kita ganti dua-duanya Nah ini satu Hmm Sudah gembung kali ini Sudah pecah Terus satu lagi Yang ini dia Ini bro Ini juga udah Gembung ya Langsung Akan coba Kita ganti aja Menggunakan Elko yang ini Bekas tapi Sangat berkualitas Karena ini aslinya ya Aslinya Dan masih bagus Kita gantikan 50 pol 3.300 Nah kalau bawaannya 35 pol 2.200 Kalau ini 50 pol 3.300 Ini jauh lebih bagus lagi Daripada itu Oke Kita akan gantikan Nah untuk Pemasangannya itu Usahakan Jangan terbalik Antara negatif Dan positifnya bro Ya disini ada Tandanya dia Oke kalau udah Seperti ini Kita solder OC bro Udah kita solder Baru coba Kita pasangkan Yang ini Untuk colok-colokan AC nya Baru kita Cokkan Sementara Baru Kita ukur Tegangannya Apakah normal Ya Nah Coba saya Ambilkan Test meter saya Disini dia Harus ada Sekitar 60 pol Disini Di elko Yang tadi Yang ini Oke Coba akan kita Ukur Tegangannya Kita colokkan Coba Disini Sudah terukur 59,1 pol Ya Ini saya matikan Dia menurun Sampai 0 Baru kita Hidupkan lagi Dia Normal Sekitar 59 Ya Itu normal Ya Oke Coba akan kita Pasangkan semua Soket-soketnya Baru nanti akan Kita tes Apakah Dengan mengganti Kedua elko Itu aja Speaker aktif ini Bisa Menyala Normal Kita pasangkan dulu Semua Soket-soketnya Bro Dan sekarang Udah ajan Bro Kita harus Berhenti Ya Kita akan Jenda dulu Video ini Sampai nanti Setelah Sholat Juhur Ya Oke Bro Kembali Kita lanjutkan Setelah Sholat Juhur Ya Disini Tadi Sudah Sudah Kita perbaiki Hanya Tinggal Coba Kita cek Apakah Ada lagi Kira-kira Komponen Yang rusak Tapi Pertama-tama Kita tes dulu Kalau menyala Normal Udah Ya Udah Kita tutup aja Tinggal cair Gajian Bro Ya Oke Kita pasangkan Semua Soket-soketnya Jangan ada Yang Salah Pasang Ya Sebentar Ya Jangan Terlalu Ribut Ke situ Oke Oke Satu lagi Belum Sudah Baru Kita cokkan Oke Sudah Saya Nyalakan Dan Coba Oke Langsung Bluetooth Ya Melandakan Speakernya Udah Normal Ini Pasti Oh Ini Tila-tila Kalau Mau Singkong Ya Oke Sudah Berhasil Dia Sudah Ada Tulisannya Piring Dan Sekarang Tinggal Kita Akan Test Suaranya Kita Coba Test Ya Bro Mudah-mudahan Gak ada Lagi Kendala Masalah Suara Dia Waiting For Connection Bluetooth Connected Suaranya Normal Bro Gak ada Kendala Ya Masalah Suara Udah Bagus Dan Kita Akan Gajian Bro Oke lah Cukup sekian dulu video kali ini bro Semoga bermanfaat ya Sampai bertemu di video saya selanjutnya Mudah-mudahan Anda selalu sehat Supaya Anda bisa selalu menyaksikan video kami bro Jangan lupa dukungannya bro Buat yang baru bergabung Oke Ini Singkong nih Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih.